Halo Sobat TAC, PKS diingatkan jangan mainkan harga TBS sawit jelang Nataru. Pabrik kelapa sawit PKS di Provinsi Bengkulu diminta tidak memainkan harga tandan buah segar TBS kelapa sawit menjelang Natal dan Tahun Baru, Nataru. 2023, momen jelang hari besar keagamaan baik Idul Fitri maupun Natal seringkali dimanfaatkan oleh PKS untuk membeli TBS dengan harga murah. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Riki Gunarwan mengatakan, saat ini harga TBS kelapa sawit di Bengkulu sudah mencapai Rp. 200.0 PRKILOGRAM. Tapi banyak petani resah lantaran adanya informasi bahwa harga akan anjlok jelang Nataru. Hal itu disebabkan PKS akan libur akhir tahun. Walaupun mau libur Nataru, tapi kita minta agar PKS jangan memainkan harga TBS kelapa sawit, kata Riki, kemarin. Dia juga meminta PKS mengumumkan jadwal libur dari jauh-jauh hari agar petani bisa menggeser jadwal panen. Jika tidak, maka akan banyak petani kelapa sawit kesulitan untuk menjual TBS kelapa sawitnya, tukasnya. Jika perusahaan libur secara mendadak, maka pemilik ram sawit akan serentak menjual TBS sawit. Akibatnya pasokan TBS di PKS akan meningkat drastis dan biasanya perusahaan akan melakukan kebijakan penurunan harga. Untuk mencegah harga TBS dibeli murah, perusahaan harus mengumumkan kapan mereka tutup atau libur. Jadi ada waktu bagi petani dan pemilik ram kelapa sawit untuk menjual TBS kelapa sawitnya, tuturnya. Dengan memberi tahu kapan jadwal libur operasional, maka akan mengurangi kerugian yang akan ditanggung oleh para pemilik ram maupun petani sawit. Pada saat idul fitri lalu, rata-rata pengepul sawit maupun pemilik ram mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. PKS harus mengumumkan segera kapan jadwal mereka libur, jangan sampai merugikan pengumpul sawit dan petani lagi, ungkapnya. Dia meminta seluruh toke sawit maupun petani menjual hasil panen sebelum tanggal 24 Desember. Sebab biasanya pada tanggal itu perusahaan sudah berhenti membeli TBS. Jangan sampai masih menahan-nahan TBS, eh PKSnya malah tutup, sebutnya. Petani sawit di Provinsi Bengkulu tidak terima pabrik kelapa sawit. PKS menyebutkan bahwa rendemen kelapa sawit hanya 18 persen. Soalnya di daerah ini cukup banyak petani kelapa sawit yang menanam varietas Simalungun. Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, Provinsi Bengkulu, A. Jakfar mengaku sulit mempercayai apa yang disampaikan oleh sejumlah PKS di Bengkulu kalau tingkat rendemen kelapa sawit petani hanya sebesar 18 persen. Sebab varietas Simalungun menurut pusat penelitian kelapa sawit PPKS Medan bisa memiliki rendemen hingga 26,5 persen. Varietas Simalungun itu rata-rata rendemennya di atas 24 persen, kata Jakfar, kemarin. Menurutnya, PKS sengaja menyebutkan rendemen yang lebih rendah dari kenyataan agar bisa membeli tandan buah segar TBS kelapa sawit dari petani dengan harga yang lebih murah. Bahkan jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, harga TBS di Bengkulu sangat rendah. Kemungkinan harga TBS kelapa sawit di Bengkulu lebih rendah itu karena rendemen kita yang dianggap rendah, ujar Jakfar. Saat ini PPKS Medan sedang melakukan pengujian rendemen kelapa sawit di Bengkulu. Pengujian tersebut dilakukan di sejumlah PKS sejak tanggal 15 Desember lalu. Semoga dari hasil pengujian itu nanti bisa didapatkan hasil rendemen yang sesuai dengan kenyataan, tuturnya. Jakfar percaya, PPKS Medan adalah lembaga yang independen dalam menentukan besaran rendemen. Sehingga tidak akan ada lagi PKS yang bisa seenaknya menyebutkan bahwa rendemen di daerah ini hanya sebesar 18 persen. Tentu kami percaya PPKS Medan. Kalau hasilnya keluar nanti, PKS wajib meninggalkan rendemen yang dipakai selama ini, tutupnya. Jangan lupa like, skip o tuned. Tentu kami, Anda! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.